Salam sejahtera bagi kita semua sahabat yang dikasih oleh Tuhan Pada saat ini mari kita merenungkan nasihat yang Tuhan berikan kepada kita Kita akan membahas kekayaanmu tidak menjamin kebahagiaanmu Saudara sekalian apa yang terjadi ketika orang kaya tidak menikmati satu kebahagiaan Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita Dalam kitab Yaakobus Pasal yang kelima Ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua berkata kepada kita Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya Menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan Nah saudara sekalian apa yang terjadi ketika manusia hanya memikirkan Memikirkan makan dan minum serta kepuasan dengan papan sandang dan pangan tetapi melupakan Allah Bahkan dalam kesempatan ini Tuhan mengingatkan kepada kita Bahwa Bahwa pakaian Makanan dan minuman Makanan dan minuman sifatnya sementara Makanan dan minuman sifatnya Tetapi apa yang kekal yang Tuhan ajarkan kepada kita agar Sudara Sudara dan saya mengumpulkan narta di surga Kata firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius Pasal yang ke enam ayat sembilan belas Janganlah kamu mengumpulkan narta di bumi Di bumi ngengat dan karat merusakkannya Dan pencuri membongkar serta mencurinya Dan saudara sekalian inilah situasi dan kondisi yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi Bahkan nasihat Tuhan itu sangat baik Apa yang disampaikan Tuhan kepada kita supaya saudara dan saya mencari Tuhan Apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan Dalam kitab Pinjil Matius pasal 6 Ayat yang ke 33 Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan setiap anak Tuhan Kata firman Tuhan kepada kita Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada Nah kalau kekayaan yang ada di dalam dunia sementara Tetapi Tuhan mengajak kepada kita Supaya kita mencari kerajaan Allah yang abadi untuk selama-lamanya Yang memberikan jaminan kebahagiaan untuk kita Maka carilah Tuhan selama berkenan ditemui Dan datanglah kepadanya Niscaya kebahagiaan Tuhan berikan kepada kita Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas kebenaran firmanmu ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin